Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kembali lagi dengan edukasi kesehatan Pencegahan stunting Apakah itu stunting? Mari kita simak penjelasannya Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi koronis Bayi dikatakan berisiko stunting bila berat badan lahir kurang dari 2500 gram Dan panjang badan kurang dari 48 cm Seribu hari pertama kehidupan cegah stunting itu sangat penting Ciri-ciri anak stunting Pertama lebih pendek dari seumurannya Kedua pertumbuhan melambat Ketiga pertumbuhan gigi melambat Keempat performa buruk pada kemampuan dan fokus belajar Kelima berat badan balita tidak naik malah cenderung menurun Keenam anak muda terseram berbagai macam penyakit infeksi Dampak bila anak terkena stunting Pertama tergangguya perkembangan otak anak Kecerdasan berkurang Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar Gangguan pertumbuhan fisik anak rentan terkena penyakit sampai dewasa Nah untuk itu sangat penting melakukan perjagaan terhadap dini Kemudian stunting dapat dicegah dengan penuhi gizi sejak hamil sampai anak berumur 2 tahun Memberikan asih eksklusif pada bayi hingga 6 bulan dan didampingi dengan pasi atau makanan pendamping asih Kemudian memantau pertumbuhan anak rutin dan rajin ke posyandu Ingat imunisasi sangatlah penting Untuk para ibu harus ingat ya Setelah itu Lakukan sanitasi Gunakan air besi Lingkungan yang bersih Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Ayo kenali pesan kunci pada sasaran pendampingan Mari kita simak Upaya pencegahan stunting berfokus pada 3 sasaran calon pengantin Ibu hamil, ibu pasca, melahirkan, dan anak 0-23 bulan 1. Pesan untuk calon pengantin Yang pertama, periksa kesehatan atau screening kesehatan 3 bulan sebelum menikah Yang kedua, bagi calon pengantin wanita mengkonsumsi tablet tambah darah Yang ketiga, merencanakan kehamilan dengan 4T Terlalu mudah, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan nutrisi untuk mempersiapkan kehamilan Kedua, pesan untuk ibu hamil Periksa kehamilan minimal 4 kali selama masa kehamilan Memastikan kepatuhan ibu hamil kepada bidan atau dokter baik kebutuhan vitamin maupun pemeriksaan Ketiga, ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan agar terpenuhi cukup nutrisi selama hamil Yang keempat, merencanakan KB atau alat kontrasepsi pasca melahirkan Yang terakhir, pesan untuk ibu pasca melahirkan dan anak 0-23 bulan Memberikan informasi dan motivasi pentingnya asli eklusif bayi berumur 0-6 bulan Memastikan anak mendapatkan pasi setelah 6 bulan Memastikan anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal Pemenuhan nutrisi yang cukup bagi ibu menyusui Memastikan anak ikut posyai Dan merekomendasikan KB Hai hai hai, mari peduli bersama terhadap penjagaan stunting Terima kasih telah menonton!